Intro Pemirsa Habar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini, kali ini lawan ulun Faya Putri Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan, berikut berita utama hari ini Intro Ratusan masa dari berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari beberapa LSM yang menamakan dirinya aktifis Cinta Demokrasi, Rabu siang kemarin mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Ahmad Yani, km 3,5 Banjarmasin Intro Sebuah mesin genset milik rumah makan liakek di kawasan Jalan Teluk Dalam Banjarmasin Tengah, Rabu sore terbakar dan hampir menghanguskan rumah makan tersebut yang saat kejadian tengah melayani para pengunjungnya Pemerintah Kota Banjarmasin, Rabu pagi menggelar peringatan hari Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau HKG PKK yang ke-47 tahun 2019 di halaman balai Kota Banjarmasin Intro Sebuah mesin genset milik rumah makan liakek di kawasan Jalan Teluk Dalam Banjarmasin Tengah, Rabu sore terbakar dan hampir menghanguskan rumah makan tersebut yang saat kejadian tengah melayani para pengunjungnya Kabaran api dari mesin genset yang terbakar di lantai dua rumah makan tersebut sempat mengenai bagian pelapon dan pintu Beruntung anggota barisan pemadam kebakaran sikap datang ke lokasi sehingga api dengan cepat bisa dipadamkan Pemilik rumah makan menjelaskan saat listrik sedang padam dirinya menghidupkan mesin genset dan selanjutnya mengisi bahan bakar minyak pada mesin genset yang sudah dinyalakan tersebut Saat melakukan pengisian bahan bakar, tiba-tiba ada percikan api sehingga mengakibatkan mesin genset meledak dan terbakar Pemilik rumah makan tersebut Meski kebakaran sempat membuat panik pemilik dan pengunjung dari rumah makan tersebut, aktivitas pada rumah makan kembali normal pasca kejadian Sebuah gudang eksperusahaan peliwat PT. Daya Sakti di Desa Jelapot 1 ke Cawatan Tamban setelah semalam lodes terbakar Api begitu cepat menjalar dikarenakan dalam gedung ini masih banyak terdapat tumpukan peliwat Sementara untuk akses pemadam kebakaran, untuk memadamkan api terkendala sulitnya medan untuk mencapai titik api Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 19 wta dan dalam waktu kurang lebih selama 1 jam bangunan gudang yang terbakar hanya tertinggal bagian kerangka bangunan yang terbuat dari besi Sementara penyebab terbakarnya satu unit gudang PT. Daya Sakti yang tidak beroperasi lagi sejak tahun 2007 lalu tersebut masih belum diketahui Diduga kebakaran terjadi akibat ada seseorang yang tidak bertanggung jawab membuang puntung rokok yang masih menyala Anggota BPK Jelapat II Yanto mengatakan bangunan yang terbakar merupakan sebuah gudang Dan untuk proses pemadaman api terkendala akses jalan yang tidak bisa ditempuh dengan armada Gudang-gudang Daya Sakti, perusahaan Daya Sakti Ada kesulitankah waktu pemadaman tadi itu? Kesulitannya untuk menembus ke lokasi lumayan sulit karena ada perintangan batang pohon, pohon singun yang beberapa pohon yang tumbang Kalau lahan pemukiman penduduk kan jauh lah Beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak membuat warga resah Lantaran jarak gudang yang cukup jauh dengan pemukiman penduduk Namun akibat peristiwa kebakaran ini mengakibatkan kerugian yang ditapsirkan mencapai ratusan juta rupiah Muhammad Lutfidarlan dan Ibrahim melaporkan dari Batola Pemerintah Kota Banjermasin Rabu pagi menggelar peringatan hari Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau HKG PKK yang ke-47 tahun 2019 di halaman balai Kota Banjermasin Pada acara peringatan HKG PKK tersebut, Pemko Banjermasin meminta agar tim penggerak PKK turut berperan serta menanggulangi permasalahan sampah plastik Agenda tahunan peringatan hari Kesatuan Gerak PKK tersebut dibuka wali Kota Banjermasin di Plusina dan dihadiri Dandim 1007 Ketua DPRD Banjermasin serta sejumlah SKPD lainnya Pada momen peringatan HKG PKK ini, Pemko Banjermasin berharap tim penggerak PKK Kota Banjermasin bisa terus bergandengan bersama Pemko Banjermasin Untuk memberikan edukasi dan pelayanan terhadap masyarakat baik perlindungan anak maupun perempuan Selanjutnya juga PKK diharapkan bisa berperan serta menanggulangi permasalahan sampah plastik di Kota Banjermasin Sehingga tim penggerak PKK adalah mitra Apalagi tahun ini, PKK Kota Banjermasin, khususnya dari Banjermasin Tengah, di Kelurahan Tengah Dalam akan diwakili Provinsi Kalimantan Selatan Termasuk juga salah satu hasil rekomendasi dari Rakernas yang disampaikan nanti dalam rapat konsultasi adalah Hasilnya adalah mendukung program pemerintah, diantaranya adalah program pengurangan sampah plastik Jadi ini sudah sejalan dengan program Banjermasin, Mbak Iman, Mbak Rasim Pada momen peringatan HKG PKK yang ke-47 ini, Pemko Banjermasin juga menyajikan kuliner khas Banjermasin Nasiastekona untuk kader tertua dan termuda PKK Muhammad Utfidarlan dan Pudail melaporkan dari Banjermasin Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjermasin Gesan VN yang hanya bergabung berikut Habar Banjermasin utama hari ini Ratusan masa dari berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari beberapa LSM yang menamakan dirinya aktivis cinta demokrasi Rabu siang kemarin mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Banjermasin Sebuah mesin genset milik rumah makan Leakek di kawasan Jalan Teluk Dalam Banjermasin Tengah Rabu sore terbakar dan hampir menghanguskan rumah makan tersebut yang saat kejadian tengah melayani para pengunjungnya Pemerintah Kota Banjermasin Rabu pagi menggelar peringatan hari Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau HKG PKK yang ke-47 tahun 2019 di halaman balai Kota Banjermasin Ratusan masa dari berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari beberapa LSM yang menamakan dirinya aktivis cinta demokrasi Rabu siang kemarin mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Banjermasin Aksi ratusan masa tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka menyikapi permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019 lalu Baik pada saat pencoblosan maupun pasca pencoblosan di Kalimantan Selatan Masa yang datang sambil berorasi tersebut turut membawa berbagai poster, bendera, dan sepanduk bertuliskan harapan pada KPU agar bersikap profesional, transparan, objektif, dan jujur Salah satu koordinator aksi Ustadz Muhammad Ruzaini mengatakan pihaknya meminta KPU bisa bersikap jujur, adil, dan netral dalam menjalankan tugas Dia juga mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengawalan Memperingatkan juga untuk KPU bahwa seluruh dan seluruh aparat yang ada di Kalimantan Selatan untuk berlaku jujur, berlaku adil, tanpa kecurangan Dan kami seluruh relawan Prabowo Zandi dan lainnya akan terus mengawal Akan terus mengawal di semua dan seluruh kecamatan di TPS, TPS mulai dari awal sampai titik darah penghabisan, sampai selesai Sementara pihak KPU yang menemui masa, Siswandi menyampaikan terima kasih kepada masa yang begitu peduli dengan proses pemilu 2019 ini Siswandi berjanji KPU akan bersikap profesional, jujur, dan adil Berusaha kami Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Berusaha, berusaha sekuat tenaga untuk berbuat seadil-adilnya Berbuat sejujur-jujurnya Dan saya juga berdoa kepada Allah Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini juga bisa mendoakan kami agar kami semua bisa sukses dan aman Sementara untuk pengamanan dan kelancaran penyampaian aspirasi ini Petugas dari Kepolisian Polda Kalsel dan Polresta Banjarmasin diturunkan untuk melakukan pengamanan Setelah melakukan aksinya, masa pun kembali pulang dengan melakukan long march Muhammad Utfidarlan dan Ahmad Poji melaporkan dari Banjarmasin Untuk menambah pendapatan daerah Kabupaten Batola Pemerintah Kabupaten Batola melelang puluhan kendaraan dinas pegawai pemerintahan Kabupaten Batola Kendaraan yang dilelang tersebut diantaranya jenis kendaraan roda 4 sebanyak 9 unit Dan kendaraan roda 2 sebanyak kurang lebih 30 unit Sebanyak kurang lebih 39 unit kendaraan bermotor roda 2 dan 4 Yang merupakan inventaris dinas pegawai pemerintah Kabupaten Batola pada tanggal 29 April 2019 mendatang akan dilelang Kendaraan inventaris yang akan dilelang tersebut merupakan kendaraan dinas yang sudah tidak terpakai lagi Sebagian kendaraan masih bisa langsung digunakan dan sebagian pula harus dilakukan perawatan dulu lantaran mengalami kerusakan Dan untuk peserta yang ingin mengikuti lelang harus membayar jaminan terlebih dahulu baik untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 Dari kisaran ratusan ribu rupiah untuk kendaraan roda 2 dan puluhan juta rupiah untuk roda 4 Sebentar harga limit untuk kendaraan roda 2 rata-rata di bawah 1.500.000 rupiah Dan kemudian untuk mobil harga tertinggi 71 juta rupiah Gepala BPKAD Kabupaten Batola Samsun mengatakan kendarannya akan dilelang merupakan kendaraan dinas waktu penggunanya lebih 7 tahun Sehingga biaya pemeliharannya lebih mahal dari jumlah anggaran yang ada Barang yang salah satu lelang ini adalah barang yang memang memasuki masa manfaatnya sudah lebih dari 7 tahun Kalau kita lakukan pemeliharaan lagi biayanya akan lebih mahal daripada yang akan kita terima sehingga ini harus dibuat Dan kalau tidak salah kalau khusus sepeda motor ini sudah kali kedua untuk dilakukan pelelangan gitu Kalau mobil mungkin baru satu yang hampir dua kali yang ambulan kalau tidak salah Kalau yang tiganya itu baru satu kali ini Dengan dilelangnya kendaraan inventaris dinas yang tidak terpakai ini diharapkan akan menambah penghasilan atau keuangan daerah Kabupaten Batola Muhammad Utfidarlan dan Ibrahim melaporkan dari Batola Di balik rasa geli dan tampak menjijikan ternyata bisnis ternak cacing tanah memiliki potensi dan sangat menjanjikan Cacing tanah banyak pembawa manfaat jika dikelola dengan baik Budi daya binatang ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah Bagi sebagian orang cacing tanah masih dianggap binatang menjijikan dan tidak berguna Namun hewan yang hidup di dalam tanah ini potensinya sangat besar Di antaranya menyuburkan lahan pertanian, memperbaiki dan mempertahankan struktur tanah dapat meningkatkan daya serap air permukaan Selain itu mampu meningkatkan manfaat limbah bahan organik, bahan makanan ikan hias dan ikan kolam Biasanya bagi para pemancing mania cacing tanah juga bermanfaat sebagai umpan ikan Bahkan cacing juga sering digunakan untuk pakan ternak bahkan untuk obat dan bahan industri kosmetik Potensi multi manfaat cacing tanah ini semakin meningkat bagi komersial dan finansial Tak kira jika bisnis budidaya ini bakalan kian dilirik karena pangsa pasarnya jelas Permintaan semakin tinggi dan bisa dilakukan di rumah sendiri Bulidaya cacing tanah sangatlah menguntungkan dan layak dibudidayakan secara intensif dengan orientasi agribisnis Seperti yang dilakukan Pori Hermawan warga Jalan Kasturi 1, Kelurahan Samsudinur, Kecamatan Andesan Ulin, Kota Banjarbaru ini Ia mulai menekuni peternakan cacing tanah ini sejak 3 tahun belakangan dan sudah menuai hasil Pegawai bagian handling pesawat bandara Samsudinur ini mengaku mendapatkan ilmu saat mengikuti pelatihan di Kota Malang, Jawa Timur Ia sempat kesulitan memasarkan karena hanya punya waktu saat libur bekerja Namun berkat kerja kerasnya keberuntungan mulai memihak kepadanya Hasil budidayanya sudah banyak pembeli dan pemesanan Ada kendala, kendala transport segala Akhirnya saya coba melihat orang jual-jual umpan saya tawarkan pak Keliling sampai banjar sana, ambil andail takti gitu Ya awalnya ya dua, tiap saya libur gitu keliling Maling ada ya cuma satu kap, dua kap, lima kap Sekarang sudah tinggal orangnya pesen, kirim gitu aja Ia menambahkan proses budidai cacing tanah hanya membutuhkan lok atau serbu kayu bekas media jamur Dengan apestahu dan buah busuk sebagai makanannya Terhadap titik tanah sistem plasma ini siap dipanen dalam waktu 3 bulan Lutfi Darlanda Ahmad Mawji melaporkan dari Banjarbaru Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Ulun Foyaputri lawan buwan redaksi mengucapkan selamat beraktifitas Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!